Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Renungan hari ini saya ambil dari Kitab Imamat Pasal 16 Ayat 1-34 Hari Raya Pendamaian Atau dalam bahasa Ibraninya itu Yom Kipur Nah saya bacakan tapi tidak semua Untuk mempersingkat waktu ya Sesudah kedua anak Harun mati Yang terjadi pada waktu mereka mendekat Kehadapan Tuhan Berbirmanlah Tuhan kepada Musa Birman Tuhan kepadanya Katakanlah kepada Harun, kakakmu Supaya ia jangan sembarang Waktu masuk ke dalam tempat kudus Di belakang tabir Di depan tutup pendamaian yang di atas tabut Supaya jangan ia mati Karena aku menampakkan diri Dalam awan di atas tutup pendamaian Beginilah caranya Harun Masuk ke dalam tempat kudus itu Yakni dengan membawa seekor lembut jantan muda Untuk korban pengapus dosa Dan seekor domba jantan Untuk korban pakaran Ia harus mengenakan Kemeja lenan yang kudus Dan ia harus menutupi auratnya Dengan celana lenan Dan ia harus memakai ikat bingkang lenan Dan berlilitkan serban lenan Itulah bagian kudus yang harus dikenakannya Sesudah ia membasu tubuhnya dengan air Dari umat Israel Ia harus mengambil dua ekor kambing jantan Untuk korban pengapus dosa Dan seekor domba jantan Untuk korban pakaran Kemudian Harun harus mempersembahkan Lembut jantan yang akan menjadi korban pengapus dosa Baginya sendiri Dan dengan demikian Mengadakan pendamaian baginya Dan bagi keluarganya Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu Dan menempatkannya di hadapan Tuhan Di depan pintu kemah pertemuan Dan harus membuang undi Atas kedua kambing jantan itu Sebuah undi bagi Tuhan Dan sebuah bagi Azazel Lalu Harun harus mempersembahkan Kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu Dan mengulahnya Sebagai korban pengapus dosa Tetapi kambing jantan yang kena undi Bagi Azazel Haruslah ditempatkan hidup-hidup Di hadapan Tuhan Untuk mengadakan pendamaian Lalu dilepaskan bagi Azazel Ke padang burun Nah dan seterusnya Bapak Ibu bisa Baca sendiri Kisah selanjutnya Nah Hari Raya Pendamaian Ini kalau di Indonesia kurang populer ya Kita orang-orang Kristen Indonesia ini Dua hari raya yang kita peringati Yaitu Hari Raya Natal Dan Hari Raya Pasca Nah kalau orang Yahudi Itu ada beberapa hari raya Nah salah satunya ini Hari Raya Pendamaian Ya Atau Yom Kipur Dalam bahasa Ibraninya Nah ini terkenal Ada kisah Dua kambing Yang satu Dikorpankan Dan yang satu Dilepaskan Nah apa maknanya Nanti kita akan lihat ya Nah Yom Kipur sendiri Ini menjadi hari yang paling suci Dari sepanjang tahun Jadi Ada beberapa hari raya Tapi hari raya Yom Kipur Ini dianggap paling suci Paling penting dari sepanjang tahun Hari raya Yom Kipur Itu dirayakan Pada tanggal 10 bulan Tisri Dalam kalender Yahudi Nah ini Kalender Yahudi Ada Nisan Iyar Sivan Tamus Alf Elul Tisri Hesvan Kisle Tevet Sefat Adar Nah ini ya Kalau di Kita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Nah bulan Tisri Itu Ini bulan yang ketujuh Nah ini Antara September Atau Oktober Nah untuk Tahun 2020 Itu jatuh Pada tanggal 27 Hari Minggu Ya Dari malam Minggu 27 September Sampai Hari Senin Malam Tanggal 28 September Nah Yom Kipur Hari Pendamaian Ini Adalah Memang Betul-betul Sangat penting Karena Ini berkaitan Dengan Pengampunan Dosa Dosa Seluruh Bangsa Bangsa Israel Itu Diampuni Di Hari Raya Ini ya Ayat Pasal 16 Ayat 30 Kamu Akan Ditahirkan Dari Sekala Dosamu Dihadapan Tuhan Jadi untuk Masalah Penebusan Dosa Atau Pengampunan Dosa Itu Diajarkan Di dalam Kitab Imamat Ini Dengan Pengorbanan Dengan Darah Nah Mereka Di hari Itu Mereka Harus Merendahkan Diri ya Imamat 23 32 Ia Harus Menjadi Suatu Sahabat Hari Perhentian Penuh Bagimu Dan Kamu Harus Merendahkan Diri Dengan Berpuasa Mulai Pada Malam Tanggal Sembilan Bulan Itu Dari Matahari Terbenam Sampai Matahari Terbenam Kamu Harus Merayakan Sahabat Atau Pesta 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 Yang Harus Dilakukan Adalah Merendahkan Diri Dengan Berpuasa Nah Hari Raya Ini Sangat Serius Ini Bukan Peran Ibadah Yang Boleh Disepelekan Dan Bangsa Itu Harus Mengerti Bahwa Pendamaian Akan Dosa Itu Harus Dilakukan Sesuai Perintah Allah Imamat Pasal 16 R2 Firman Tuhan Kepadanya Katakanlah Kepada Harun Kakakmu Supaya Ia Jangan Sembarang Waktu Masuk Kedalam Tempat Kudus Di Belakang Tabir Kedepan Tutup Pendamaian Yang Di Atas Tabut Supaya Jangan Ia Mati Karena Aku Menampakan Diri Dalam Awan Di Atas Tutup Pendamaian Jadi Ini Sangat Serius Jika Imam Besar Waktu Itu Harun Tempat Maha Kudus Itu Bisa Berakibat Fatal Akan Mati Ini Menunjukkan Bahwa Hari Raya Itu Sangat Serius Karena Tuhan Sedang Berurusan Dengan Bangsa Itu Untuk Mendamaikan Untuk Membereskan Segala Dosa-dosa Yang Dilakukan Oleh Seluruh Bangsa Israel Nah Untuk Pelaksanaannya Jadi Sebelum Memasuki Kemasuji Harun Harus Mandi Dan Mengenakan Pakaian Khusus Di Di Tempat Kemudian Setelah Itu Mengorbankan Lembu Jantan Muda Sebagai Persembahan Atas Dosa Pribadi Serta Keluarganya Jadi Sebelum Membereskan Dosa Untuk Umat Untuk Seluruh Bangsa Maka Harun Itu Harus Membereskan Dosa Pribadi Dan Keluarganya Nah Darah Lembu Jantan Itu Perlu Dipercikkan Pada Tabut Perjanjian Darah Lembu Jantan Kemudian Harun Harus Membuat Dua Ekor Kamping Jantan Nah Ini Yang Menjadi Cirikas Dari 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 Yom Jantan Nah Kamping Jantan Itu Salah Satunya Dikorbankan Dipotong Karena Segala Kenajisan Orang Israel Dan Karena Segala Pelanggaran Mereka Apapun Juga Dosa Mereka Di 16 Dan Darahnya Dipercikkan Pada Tabut Perjanjian Jadi Satu Kamping Dipotong Kemudian Darahnya Dipercikkan Pada Tabut Perjanjian Nah Kamping Jantan Satunya Ini Digunakan Sebagai Kamping Hitam Harun Menopangkan Tangannya Pada Kamping Jantan Itu Mengakui Segala Pelanggaran Dan Kejahatan Umat Israel Dan Dengan Dikawal Seorang Yang Ditetapkan Kamping Itu Dilepaskan Kepada Gurun Ayat 21 Kamping Itu Menanggung Dosa Semua Orang Israel Yang Telah Diampuni Sampai Tahun Selanjutnya Jadi Nanti Setiap Tahun Akan Dirayakan Hari Raya Yom Kipur Itu Ya Ini Salah Satu Cirikas Hari Raya Ini Ada Dua Kamping Satu Kamping Dikorbankan Darahnya Diversikan Pada Tabut Perjadian Tapi Satu Kamping Itu Dilepaskan Ya Secara Simbolik Menggambarkan Bahwa Kamping Itu Membawa Dosa Dosa Bangsa Israel Nah Ini Yang Menjadi Persoalan Banyak Orang Penafsiran Penafsiran Karena Ayat 8 Ini Dan Harus Membuang Undi Atas Kedua Kamping Jantan Itu Sebuah Undi Bagi Tuhan Dan Sebuah Undi Bagi Azazel Nah Kalau Membaca Kalimat Di Atas Apa Yang Ada Di Penak Kita Nah Sepertinya Apakah Azazel Itu Sebuah Atau Suatu Makhluk Atau Orang Atau Setan Atau Tempat Atau Apa Ada yang Menganggap Azazel Itu Suatu Dewa Ada yang Menganggap Tempat Atau Setan Dan Lain Sebagainya Nah Memang Kalimat Itu Akhirnya Muncul Berbagai Tafsiran Azazel Itu Ada yang Menganggap Sebagai Makhluk Halus Atau Setan Yang Jatuh Ada berbagai Tafsiran Untuk Itu Misalnya Ini Azazel Dalam Literatur Talmudik Menurut Tafsir Rabi-Rabi Yahudi Dalam Talmud Talmud Itu Kumpulan Tafsir Debat Pendapat Para Rabi Yang Dikumpulkan Dalam Dua Tahap Yaitu Pada Tahun 200 Masei Yang Dinamai Misnah Dan Pada Tahun 500 Masei Yang Disebut Gemara Nah Azazel Dihubungkan Dengan Kata Azazel Kasar Curam Dan El Kuat Yang Menunjuk Pada Pegunungan Curam Yang Kasar Dan Terjal Kemana Kamping Hitam Akan Dibuang Pada Yom Kipur Sejak Zaman Baik Allah Dipangun Ini Sumbernya Saya Ambil Dari Sini Jadi Ada Yang Menganggap Kalau Azazel Itu Satu Tempat Yang Kuat Yang Kasar Gunungan Yang Curam Terjal Kasar Jadi Azazel Itu Tempat Kalau Menurut Tafsir Ini Ada Lagi Yang Berpendapat Lain Masih Dalam Sumber Yang Sama Azazel Ditafsirkan Sebagai Ini Menurut Tafsir Para Rabi Yahudi Di Abad Pertengahan Nah Ini Nakmanides Menyamakan Azazel Sebagai Nama Roh Jahat Yaitu Samael Menurut Nakmanides Nakmanides Mungkin Samael Korban Azazel Bukan Diperuntukkan Bagi Azazel Sebagai Dewa Namun Sebagai Simbol Yang Menampilkan Kekasan Bahwa Dosa Dan Kejahatan Umat Dibuang Kedalam Tempat Pengancuran Sebagai Lampang Ketidaksudian Atau Kenajisan Terbukti Dengan Dibuangnya Salah Satu Kambing Di Padang Burun Menunjukkan Bahasa Tidak Setara Dengan Tuhan Sebaliknya Kambing Azel Dikontraskan Dengan Kekudusan Tuhan Demikian Pula Dengan Maimonides Menyatakan Bahwa Ritual Ini Merupakan Simbolisasi Karakter Dan Pengabdian Untuk Diri Kami Dari Perbuatan Perbuatan Sebelumnya Kuanglah Kepelakang Kami Dan Halukan Mereka Dari Kami Sejauh Mungkin Jadi Ini Ada Yang Menyamakan Dengan Samael Ada Yang Mengatakan Itu Lambang Atau Simbol Ada Lagi Ini Dalam Literatur Apogriva Ini Dalam Referensi Non Kanonik Yaitu Kitab Apogriva Khusus Kitab Benok Ditulis Sekitar Tahun Dikartus Sampai 210 Masehi Dalam Bahasa Aramaik Ibrani Salah Satu Pasal Dari Kitab Benok Pasal 1 S9 Yang Ini Dikutip Kitab Yudas Dilaporkan Mengenai Nama Malaikat Yang Satu Bernama Azazel Nama Azazel Disuruh Beberapa Kali Dalam Kitab Benok Melaporkan Bahwa dunia Yang Telah Rusak Jatuh Dalam Kekuasaan Azazel Melaporkan Penghukuman Terhadap Azazel Di Api Neraka Oleh Tuhan Kemudian Itu Satu Enok Lapan Satu Sampai Tiga Melaporkan Bahwa Azazel Mengajarkan Badan Manusia Berbagai Kepandian Membuat Pedang Pisau Strategi Perang Murias Wajar Dan Lain Lain Namun Kemudian Azazel Mengakibatkan Banyak Kerusakan Di Bumi Sehingga Membuat Para Malaikat Sperit Raphael Mengikat Azazel Dan Membuat Lubang Di Padang Hurun Dail Serta Melemparkan Dalam Tempat Yang Paling Gelap Jadi Ada Tafsiran Dari Kitab Apokripa Kitab Benok Bahwa Azazel Itu Adalah Malaikat Yang Jatuh Nah Ada Berbagai Tafsiran Memang Wajar Wajar Saja Karena Terjemahan Tadi Dan Saya Tidak Ya Tidak Memaksakan Juga Tafsiran Saya Harus Sama Terserah Terserah Saja Orang Menafsirkan Tidak Apa Ada Lagi Ini Dalam Kristen Mula Mula Tidak Sama Sirilus Dari Aleksandria Menggambarkan Bahwa Kata Yunani Apumpias Dalam Septuaginta Itu Septuaginta Itu Terjemahan Ibrani Bahasa Ibrani Kitab Ibrani Atau Tanah Kedalam Bahasa Yunani Menerjemahkan Kata Azazel Sebagai Lampau Mesias Yang Akan Dikorbankan Kemudian Origenes Menghubungan Azazel Dengan Setan Nah Itu Berbagai Tafsiran Yang Ada Wajar Wajar Saja Karena Berbicara Teks Teks Keagamaan Memang Tidak 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 Lepas Dari Multitafsir Ya Nah Tapi Kalau kita Melihat Disini Ada Saya Melihat Disini Tertarik Ya Jadi Azazel Tadi Sebenarnya Bukan Kepada Dewa Bukan Kepada Setan Dan Lain Sebagainya Kalau Lihat Dari Terjemahan Ini Ini Lai Terjemahan Lama Maka Hendaklah Harun Membuang Undi Atas Kedua Ekor Kambing Jantan Itu Seundi Bagi Tuhan Dan Seundi Bagi Kambing Yang Hendak Dialogkan Jadi Seundi Bagi Kambing Yang Hendak Dialogkan Jadi Bukan Bukannya Dewa Atau Setan Atau Rokroh Atau Tempat Dan Lain Sebagainya Nah Ini Versen Juga Menerjemahkan And Harun Shall Cash Lodge Upon The Two Codes And Lodge For The Lord And The Other Lord For The Skip Code And Ivy Juga He Is To Cash Lodge For The Two Codes One For The Lord And The Other For The Skip Code New American Standard Bible Juga Sama Ya Harun Shall Cash Lodge For Two Codes One Lot For The Lord For The Skip Code Nah Tidak Ada Azazel Tidak Ada Istilah Azazel Jadi Kalau Kita Membaca Terjemahan Ini Tidak Ada Pikiran Pikiran Bahwa Itu Adalah Setan Atau Satu Tempat Atau Apa Tapi Merujuk Pada Kambing Yang Akan Dihalo Itu Nah Skip Code Itu Kambing Hitam Jadi Ini Berbicara Orang Yang Dipersalahkan Ini Kan Bahasa Kiasan Bukan Kambing Berwarna Hitam Tapi Orang Yang Dituduh Orang Yang Dianggap Bersalah Itu Kambing Hitam Nah Istilah Kambing Hitam Itu Muncul Dari Peristiwa Ini Skip Code Kita Lihat Ini Ini Dari Sumbernya Disini Nah Asal Usul Istilah Bahasa Inggris Skip Code Dari Sini William Tindal Seorang Sendikiawan Inggris Yang Menerjemahkan Alkitab Ke Bahasa Inggris Dia Orang Yang Pertama Yang Menerjemahkan Langsung Dari Naskah Dalam Bahasa Ibrani Dan Yunani Dan Istilah Skip Code Ini Ada Dalam Tersemahannya Skip Code Terdiri Kata Escape Dan Code Dan Dia Menggunakan Istilah Ini Untuk Kata Ibrani Azazel Seperti Sudah Kita Singgung Azazel Terdiri Dari Kata Es Itu Artinya Kambing Dan Azel Itu Artinya Memindahkan Atau Pergi Kalau Di tempat Lain Misalnya Ulangan 32 Diterjemahkan Lenyap 1 Samuel 9 Diterjemahkan Habis Ayo 14 Diterjemahkan Menguap Azel 20 Diterjemahkan Pergi Jadi Azazel Itu Bermakna Kambing Yang Disuruh Pergi Escape Code Atau The Code That Escape Kambing Yang Pergi Itu Jadi Sebenarnya Makna Escape Code Jelas Adalah The Escape Code Sesuai Yang Dimaksud Dalam Imat 16 Namun Kemudian Makna Escape Code Menjadi Berubah Menjadi Suatu Pihak Yang Ditimpakan Kesalahan Atau Kambing Yang Memikul Kesalahan Dan Bahkan Makna Utamanya Untuk Menunjuk Pihak Lain Yang Dijadikan Sasaran Kesalahan Itu Jadi Memang Kambing Hitam Itu Begitu Nah Dalam Dalam Kisah Ini Juga Kambing Itu Ditumpangi Tangan Dan Semua Dosa Israel Diletakkan Atas Kambing Itu Yang Sepertinya Dipersalahkan Atas Dosa Bangsa Israel Ya Makanya Sampai Sekarang Muncul Istilah Skip God Atau Kambing Kitab Nah Ini Dan Harus Membang undi Atas Kedua Kambing Cantan Itu Seperti Unti Bagi Tuhan Dan Seperti As Azazel Terjemahan Bahasa Indonesia Yang Sekarang Ini Yang Menimbulkan Jadi Multitafsir Ini Kalau Dalam Bahasa Ibraninya Harun Memberikan Atas Dua Kambing Jantan Itu Undi Undi Kural Echad Satu Undi Untuk Tuhan Satu Undi Untuk La Azazel Satu Undi Itu Nah Ini Nanti Kita Simak Kata La Azazel Ini Nah Dari Segi Etimologi Kata Azazel Itu Berasal Dari Kata S Ajin Yajin Yang Berarti Kambing Kejadian 15 Ayat 9 27 Ayat 9 16 Dan Sebagainya Ya Ini Sumbernya Dari Sarapan Pagi Dan Lain-lain Dan Kata Kersa Azal Ini Artinya Bisa Pergi Bisa Memindahkan Bisa Berarti Lenyap Bisa Berarti Habis Menguap Dan Lain Sebagainya Jadi Azazel Ini Bermakna Kambing Yang Disuruh Pergi Dari Kata Es Dan Azal Menjadi Azazel Nah Ini Akar Katanya Itu Alep Z Dan Lamed Azal Menjadi Ini Ini Kalau Dicontoh Saya Amsal 20 N14 Ra Ra Yomar Hakone Hakone Si Pembeli Pembeli Itu Berkata Tidak Baik Tidak Baik Buruk Buruk Ya Ozel Lo As Yit Halal Nah Tetapi Begitu Ia Pergi Ia Memuji Dirinya Jadi Kata Azal Ini Artinya Pergi Jadi Kalau Begitu Ini Maknanya Kambing Yang Disuruh Pergi Gitu Ya Nah Memang Sepertinya Ada Persoalan Kalau Disini Ya Dan Harus Memang Undi Atas Kedua Kambing Jantan Itu Sebuah Undi Bagi Tuhan Dan Sebuah Undi Bagi Kambing Yang Disuruh Pergi Nah Perlu Kita Tahu Bahwa Ada Dalam Bahasa Ibrani Preposisi Le Disini Ada Le Ini Le La Adonai Itu Sebenarnya Le Ha Adonai Kemudian Ini La Azazel Ini Sebenarnya Le Ha Azazel Nale Itu Bisa Berarti Baging Bisa Ke Bisa Kepada Bisa Untuk Jadi Sebenarnya Bisa Diartikan Begini Harun Membuang Undi Undi Atas Dua Kambing Jantan Itu Satu Undi Untuk Tuhan Dan Satu Untuk Disuruh Pergi Jadi Apa Namanya Pengertiannya Itu Satu Kambing Itu Untuk Tuhan Tapi Satu Kambing Disuruh Pergi Jadi Kalau Melihat Dari Tata Bahasanya Dari Etimologinya Azazel Itu Tidak Tidak Mengarah Kepada Dewa Atau Hantu Atau Setan Atau Makhluk Lain Atau Tempat Atau Apa Tapi Pengertiannya Satu Kambing Untuk Tuhan Satu Kambing Disuruh Pergi Azazel Itu Kambing Yang Disuruh Pergi Satu Kambing Untuk Tuhan Satu Kambing Disuruh Pergi Ya Ini Dilihat Dari Teks Bahasa Ibraninya Kalau Ada Tafsiran Tafsiran Lain Ya Silahkan Saya Tidak Memaksakan Tafsiran Ini Tapi Ini Menarik Ya Karena Ini Juga Ada Dukungannya Yaitu Kitab Septuaginta Apa Yang Ditulis Di Septuaginta Seperti Ini Septuaginta Ya Ke Epi TC Harun Epi Tusduo Gimarus Kleron Enato Kuryu Kair Kleron Enato Apu Pomp Payu To Apu Pomp Payu Itu Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Untuk Yang Disuruh Pergi Jadi Ini Septuaginta Bahasa Yunani Terjemahan Dari Bahasa Ibrani Ini Jadi Kambing Itu Satu Untuk Tuhan Satu Untuk Disuruh Pergi Nah Gitu Ya Jadi Azazel Itu Tidak Bermaksud Itu Hantu Atau Setan Ya Memang Istilah Azazel Itu Kadang Dihubungkan Dengan Setan Dan Ada Kitab Kenok Tadi Ya Tapi Kalau Dilihat Dari Bahasa Yunani Ini Sepertinya Tidak Mengarah Ke Situ Ya Nah Ini Adalah Gambar Bagaimana Imam Besar Itu Masuk Ke Ruang Maha Kudus Selain Kambing Tadi Jika Ada Dupa Yang Wangi Wangian Itu Tapi Saya Tidak Membas Detil Bisa Dibaca Selanjutnya Ya Kisah Itu Nah Kata Yom Kipur Yom Kipur Hari Pendawian Itu Sebenarnya Dari Dua Kata Yom Hari Dan Kipur Dari Kata Kapar Kapar Ini P Atau F Ini R Kalau Ada Titiknya Itu P Kapar Kalau Tidak Ada M Kapar Kapar Itu Artinya Menutup Anda Bisa Bandingkan Dengan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Cover Menutup Kapar Misalnya Muncul Dalam Kitab Jadian 6 Ayat 5 14 Buatlah Bagimu Sebuah Patra Dari Kayu Gover Patra Itu Harus Kau Buat Berpetak Petak Dan Harus Kau Tutup Dengan Pakal Dari Luar Dan Dari Dalam Nah Ini Kau Tutup Itu Bahasa Iblian Kavar Ya W Kavarta Dan Kamu Harus Tutup Bakover Dengan Penutup Nah Bahasa Dengan Pakal Jadi Kapar Itu Artinya Tutup Kata Kerjanya Menutup Keluaran 25 E 17 Juga Angkau Harus Membuat Tutup Pendamian Dari Emas Murni 2 Setengah Hasta Panjanya Dan Satu Setengah Hasta Lebarnya Itu Dari Kapar Kaporet Kaporet Itu Penutup Ini Bentuk Minimnya Nah Kata Benda Kapar Itu Menuncul Istilah Kopper Kopper Itu Penutup Atau Tebusan Digunakan Dalam Artian Membayar Denda Sebagai Uang Pendamian Nah Misalnya Muncul Di Keluaran 21 E30 Jika Dibebankan Kepadanya Uang Pendamian Maka Harus Dibayarnya Segala Yang Dibankan Kepadanya Itu Sebagai Tebusan Nyawanya In Kopper Yusat Alaw Wenatan Pition Nafsu Kekol Aser Yusat Alaw In Jika Penutup Atau Uang Tebusan Yusat Dia Akan Dikenakan Kepadanya Wenatan Dan Dia Harus Memberikan Pition Sebagai Tebusan Nafsu Nyawanya Kekol Untuk Semua Aser Yang Yusat Dia Akan Dikenakan Kepadanya Nah Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Ini Sumbernya Dari Sarapan Pagi Jadi Cover Penutup Tapi Juga Bisa Diartikan Penebusan Dalam Konteks Keluaran Ini Ada Orang Yang Harusnya Mati Tapi Tidak Jadi Mati Karena Dia Membayar Uang Pendamaian Bisa Dibaca Konteksnya Nanti Nah Ternyata Yesus Itu Adalah Kapar Bagi Kita 1 Yonus 2 2 Dan Ia Adalah Pendamaian Bahasa Yunannya Hilasmus Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Dosa Kita Saja Tapi Untuk Dosa Seluruh Dunia Ya Wuhu Kaparah Kaparah Kata Kapal Al Hat Totenu Untuk Segala Dosa Kita Beluh Al Hat Totenu Dan Tidak Untuk Dosa Kita Saja Ya Melainkan Juga Dosa Seluruh Dunia Jadi Kata Kapar Ini Jadi Yesus Menjadi Pendamaian Menjadi Kapar Bagi Kita Roma 3 25 Kristus Yesus Telah Ditentukan Alam Menjadi Jalan Pendamaian Gilasterion Bahasa Yunan Karena Iman Dalam Darahnya Hal Ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Karena Ia Telah Meliarkan Dosa Dosa Yang Telah Terjadi Dahulu Pada Masa Sabarannya Ini Juga Lekap Poret Jadi Memang Yesus Darah Yesus Itu Bedamu Dengan Darahnya Dalam Darahnya Itu Dia Menjadi Tebusan Dia Menjadi Kapar Dia Menjadi Penutup Seperti Dosa Kita Ditutup Akhirnya Kita Didamaikan Dengan Allah Jadi Allah Tidak Melihat Kita Secara Langsung Tapi Ada Penutup Ini Ibrani 2 Mendamaikan Dosa Seluruh Bangsa Melalui Darahnya Yesus Itu Imam Besar Dia Harus Pakai Darah Untuk Mendamaikan Itu Karena Itu Sudah Digambarkan DBL Tapi Dengan Darahnya Sendiri Kalau Yesus Bukan Darah Binatang Jadi Pentingnya Ritual Ini Secara Simbolik Bagi Umat Kristen Imam Besar Harus Membasuh Dan Membersihkan Dirinya Begitu Pula Dengan Orang Yang Mengawal Dan Melepaskan Kambing Dan Orang Yang Membakar Dewan Kurban Di Luar Perkemahan Ritual Membasuh Diri Umat Israel Diseratkan Berulang Kali Di Sepanjang Perjanjian Lama Dan Ini Simbol Bahwa Akan Kebutuhan Umat Manusia Dipersihkan Dari Dosa Jadi Intinya Itu Ya Harus Bersih Bersih Itu Menggambarkan Kebutuhan Umat Manusia Dipersihkan Dari Dosa Dan Ritual Ini Sekali Untuk Selama Lamanya Ketika Yesus Mau Mati Dia Berkata Sudah Selesai Yon 19 Ayat 30 Kemudian Dia Duduk Di Kanan Allah Dan Pengorbanan Sudah Tidak Diberlaku Lagi Jadi Korban Korban Binatang Sudah Tidak Berlaku Lagi Karena Korban Binatang Zaman Dulu Itu Simbol Adalah Gambaran Tentang Pengorbanan Yesus Ya Dan Yesus Mengorbankan Dirinya Sekali Untuk Selama Lamanya Nah Jadi Dua Kambing Ini Adalah Gambaran Bahwa Pengorban Yesus Cukup Dan Tuntas Pengorban Yesus Itu Sempurna Tidak Perlu Yang Lain Lain Satu Darah Kambing Pertama Itu Dipersihkan Pada Tabuk Perjanjian Satu Untuk Tuhan Itu Lambang Untuk Meredakan Murka Allah Ini Untuk Mendamaikan Manusia Dengan Allah Meredakan Murka Allah Satu Kambing Kambing Kedua Ini Kiasan Ini Kiasan Ya Akan Janji Allah Yang Menjamin Bahwa Pelanggaran Kita Akan Dijauhkan Dari Kita Sejauh Timur Dari Barat Dan Bahwa Ia Sudah Tidak Mengingat Dosa Kita Lagi Jadi Kambing Yang Kedua Ini Seperti Gambaran Ini Membawa Dosa Dosa Umat Manusia Pergi Jauh Nah Ini Ada Yang Membawa Itu Memastikan Bahwa Kambing Ini Tidak Kembali Lagi Jadi Ini Gambaran Saja Bahwa Dosa Dosa Umat Itu Dibuang Jauh Jauh Seperti Ya Dari Barat Dan Timur Nah Tuhan Tidak Tidak Mengingat Dosa Lagi Nah Misalnya Ibrani Pasal 8 Ayat Yang Ke 12 Saya Bacakan Ibrani 8 Ayat 12 Sebab Aku Akan Menaruh Belas Kasian Terhadap Kesalahan Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Mereka Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Mereka Nah Ini Digambarkan Bahwa Dosa Mereka Sudah Dipikul Jauh Pergi Jauh Jauh Jadi Itu Makna Kambing Kambing Yang Pertama Untuk Tuhan Mengadakan Kaparat Mengadakan Penutupan Mengadakan Pendamaian Penebusan Dengan Tuhan Nah Kambing Satu Ini Gambaran Bahwa Dosa Kita Ini Dibuang Jauh Jauh Pergi Jauh Nah Aplikasinya Bapak Ibu Sudara Memang Kita Tidak Dimajibkan Lagi Untuk Melakukan Pentahiran Secara Ritual Untuk Datang Menyembah Allah Kita Tidak Perlu Lagi Potong Kambing Seperti Zaman Dulu Yang Kita Harus Ingat Bahwa Kita Menyembah Allah Yang Kudus Kita Harus Selalu Bertobat Dan Meminta Pengampunan Atas Dosa Kita Supaya Relasi Kita Dengan Allah Dapat Berjalan Dengan Baik Kita Harus Selalu Merendahkan Diri Untuk Minta Pengampunan Atas Segala Dosa Dosa Kita Yang Kedua Atas Dosa Dosa Kita Jadi Begitu Dosa Dosa Kita Ini Jalan Keluarnya Adalah Pengorbanan Dari Yesus Kristus Yesus Kristus Korban Seperti Yang Digambarkan Pada Hari Raya Yom Kipur Ini Memang Pengampunan Itu Adalah Anugerah Dari Tuhan Tuhan Yang Menyediakan Jalan Tuhan Yang Menyediakan Domba Atau Kamping Atau Korban Itu Ya Jadi Dari Tuhan Sendiri Bukan Karena Kebaikan Kita Kita Beroleh Pengampunan Tapi Karena Tuhan Yang Menyediakan Jalan Pengampunan Bagi Kita Semua Baik Bapak Ibu Sudara Terima Kasih Tuhan Memberkati Amin